Intro Halo teman-teman Daniel, kembali bersama gue Richard Putra Dan saat ini gue sudah bersama Coach Sambi Halo semuanya Nah pada hari ini ya Coach ya, kita bakal ngebahas satu topik yang sangat menarik Yang banyak banget ya di sini nanyain Yang mudah-mudahan ya dari pembahasan pada hari ini Bisa membantu teman-teman semua yang lagi menjalani bisnis Agar bisnis online ya, ataupun bisnis offline itu juga bisa maksimal Oke kita langsung aja ya Iya, banyak banget nih kok yang masuk nih netizen yang nanya Cara membangun bisnis online yang bersistem itu gimana sih? Ada tipsnya nggak nih dari Coach Sambi Nah cara ngebangun bisnis yang bersistem ya Betul sekali Oke, nah kalau kita bicara ngebangun bisnis yang bersistem Udah pasti kita harus punya dua nih Pertama kita punya namanya Super Team Nah yang kedua kita punya namanya otomatisasi Ya jadi gimana kalau kita punya Super Team ya ujung-ujungnya Namanya bisnis ya, bisnis itu kan dikerjakan dengan Super Team Ada nggak sih perusahaan yang ownernya tuh ngurusin semuanya sendirian tuh? Kayaknya nggak ada sih Nggak ada ya, perusahaan gede semua udah pasti punya namanya Super Team yang hebat Kedua, sebenernya ini rahasia Dimana ternyata banyak pelaku bisnis itu yang memanfaatkan namanya Tours Algi kita sekarang bicara bisnis online, bisnis digital ya Makin banyak banget loh Tours-tours yang sebenernya tuh bisa ngebantu kita Buat mempercepat bisnis online kita agar semakin lebih muda lagi dan semakin lebih muda lagi Ini gue rasain dari 10 tahun jualan Dimana waktu itu gue ngurusin semuanya sendirian Dan gue ngerasa harus punya namanya Super Team Dan harus punya namanya otomatisasi bisnis dengan Tours Oke, jadi kan kalau untuk kita sebagai bisnis owner pemula Kadang kan kendalanya bagaimana tim, mengelola tim Nah itu mindsetnya gimana nih kalau yang harus kita bangun sebagai bisnis owner pemula Untuk menjalankan sistem bisnis online secara bersistem ini Oke, bicara mindset nih Udah pasti temen-temen nanya Wah, bisnis bersistem udah pasti harus punya tim Punya tim kan mesti keluar biaya operasional Ya, cukup besar gitu Mesti gaji dan segala macem Kalau baru bangun bisnis gimana nih Nah itu yang dulu gue rasain juga temen-temen Jadi waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu Gue jalanin bisnis online, itu gue jualin online sendirian Semua gue ngurusin Ya, baik dari pengiriman, baik dari jualan, kain yang last temen Terus desain, segala macem lah Gue urus semua, sampai di satu titik gue berpikir Kalau gue gini-gini terus, sampai kapan bisnis online gue bakal bertumbuh Gue bakal jadi gini-gini aja gitu Bisnis gue bakal stagnan Karena kenapa? Percepatan inovasi Ya, dimana inovasi di dunia itu makin lama makin besar Kita bisa lihat ya, pandemi ini mengubah semua orang Jadi menuju ke bisnis digital Nah, kalau kita masih ngelakuin hal yang sama Ya, ujung-ujungnya kita bakal stagnan Nah, dari situ gue berpikir, gue harus punya mindset Jangan jadi superman Harus punya super team Dan kedua, kalau ada sebuah tools Yang bisa mempermudah kita Dan mempercepat bisnis online kita Mau lucu banget? Kalau pribadi gue sendiri sih, mau banget Pasti itu, karena kan mau bantu banget kan untuk berkembang Karena gak mungkin long, lu kerja tiap hari Ya, bisnis terus setiap hari Ngurusin semua sendirian Nah, lu harus punya tools Apalagi tools sekarang bisa membantu mempercepat bisnis online kita Ya, kenapa enggak? Bicara soal tools nih Boleh dong di-spill toolsnya itu untuk berkembangnya bisnis online kita tuh Seperti apa kok? Tools apa aja ya? Nah, buat teman-teman nih Kalau kita bicara tools itu Tools itu adalah sebagai alat bantu Ya, dimana alat bantu ini bisa membantu kita Untuk scale up bisnis online kita Nah, tools-toolsnya apa aja sih? Nah, udah pasti teman-teman pertama harus punya namanya website Dimana customer itu bisa bertransaksi langsung di website Dan menurut gue ini penting Ya, jadi mungkin teman-teman Mungkin udah biasa nih punya marketplace dan segala macem Tapi, untuk saat ini Apalagi kita bicara bisnis online di jaman now Itu harus punya website Kalau gak punya website menurut gue cukup keterlaluan untuk saat ini ya Nah, jadi dengan website ini Customer itu bisa langsung order Bisa langsung bertransaksi di website kita Dan tentu dari website ini kita juga bisa berpromosi Kita bisa berpromosi di social media Mau pakai SEO lah Mau diiklanin lah Itu bisa langsung dari ke website Itu penting banget Nah, yang kedua Kita harus punya tools Dimana tools ini bisa buat manajemen stok kita Ya, inventory kita Karena menurut gue yang penting Dulu gue jualan online sendiri Ngurusin semua sendiri Itu paling ribet ngurusin stok Seringkali terjadi namanya Stok yang fisik Sama stok yang gue hitung Itu berbeda Nah, jadi harus punya tools yang dimana Tools ini setiap kali kita ada orderan Itu bakal ke track semua Dan ketiga Kita harus punya Tools yang dimana kita bisa maintain customer kita Karena ingat ya Transaksi kita itu jangan selalu kotokan di customer-customer baru Kita jangan lupa untuk maintain customer-customer lama kita Jadi makna mungkin kita bisa kasih program-program buat mereka Mungkin kita bisa kasih voucher Kita bisa kasih diskon Tujuannya apa? Ya, agar customer-customer lama itu bertransaksi Jadi, jangan ibaratnya kita punya customer Kita tinggalkan Ya Transaksi terbesar itu bukan terjadi customer baru loh Perusahaan-perusahaan besar udah buktiin Ternyata Transaksi terbesar mereka adalah di customer-customer lama Nah, kita harus punya tools seperti itu Oke, boleh disebutkan dong Toolsnya apa nih? Dan keunggulan-keunggulannya itu apa? Nah, kalau kita bicara tools nih Sebenernya ada banyak banget, Sam Toolsnya Contoh, teman-teman mau bikin hostnya sendiri Ya, teman-teman udah pasti mesti bikin domain Mesti bayar Beli hosting sendiri Bener gak? Terus, kalau bicara Tools lagi Yang buat manajemen stock Order dan segala macam Nah, itu mesti beli lagi Banyak berarti Banyak banget Pengen gak? Punya satu tools Yang dimana tools itu bisa maintain semuanya Jadi, dimana lu gak perlu langgan hosting sendiri Terus, website udah pasti cepat Ya, kalau website Kita salah milih hosting nih, Sam Path speed website udah lambat Customer gak mau order Nah, ini tools ini Websitenya jadi cepat banget gitu Terus, kita bisa custom domain Kita bisa tentukan nama sendiri Terus, kita juga bisa bertransaksi langsung Di website tersebut Bahkan bisa banyak pake GoPay Ih, canggih banget Enak ya? Nah, terus ini namanya GoStore Terus, keunggulan dari GoStore ini apa nih? Yang menjadikan si GoStore ini spesial gitu Kalau gue liat dari GoStore ini Menurut gue, satu tools yang melengkapi semuanya, Sam Jadi, dimana lu gak perlu langganan berkali-kali Bahkan lu bisa konekin di Facebook, Instagram Shop Google Shopping Ya, lengkap Bahkan mereka tarik order di situ Ya, mereka juga bisa langsung bertransaksi Tentu ya, untuk Facebook, IG, Shop itu Lu tetap butuh namanya Proses ya Untuk daftarin Itu kurang lebih ya Maksimal seminggu lah Biasa rata-rata Cuma ini bisa diintegrasikan langsung Dan juga bisa pake Google Shopping Jadi, ibaratnya ketika lu bikin website Website itu bakal langsung dipromosi di Facebook, IG, bahkan Google Oh, jadi berbagai platform ya berarti Ya, di berbagai platform Itu langsung mau di GoStore Dimana sih cara daftar GoStore ini kok? Coba dong Nah, kalau lu daftar GoStore sekarang Pastikan pake kode referral gue ke tinta daftar GoStore Cara daftarnya tinggal buka aja Untuk mukapos.com Nah, ini gue langsung tunjukin ya Jadi, GoStore sama Mukapos ini Keintegrasi Ya Nah, ini gue langsung buka ya Kita login Kita, ini gue udah punya akunnya GoStore Di backoffice.mukapos.com Nah, ini kita buka ya Ini ada fitur dashboard Dimana lu bisa ngecek transaksi lu ya Baik dari growth sales Net sales Ataupun gross profit Ya, transaksi semua bisa lu baca Semua lengkap disini Terus, lu juga bisa buka report Dimana lu bisa cek sales Transaksi Atau nggak buat invoice Terus, ada juga loh Fitur library Nah, fitur library ini Buat lu nge-upload produk Ya Dan lu bisa juga masukin promo-promo Ataupun diskon Dan, ada online store Nah, ini yang gue bilang nih Yang lu bisa bikin Website sendiri Ya Ini maksudnya cepet banget loh Lu masih cobain Dan, enaknya ya itu Lu bisa langsung bertransaksi Ya, bahkan bisa pake GoPay Dan, ini juga ada Facebook, Instagram shop ya Jadi, lu bisa konekin Dan, ada juga Google Shopping Ya, jadi ini bisa dikonekin langsung Menggunakan website yang tersedia di GoStore Dan, menurut gue ini juga ngebantu ya Jadi, lu yang biasanya capek-capek Ngurusin coding Ngurusin website Hosting Segala macem Nggak perlu Ya, cukup pake website ini aja Dan, customer-customer Lu juga bisa langsung Recap datanya Di fitur customer Ya, intinya semuanya lengkap banget Bahkan, kalau lu butuh bantuan Lu tinggal chat aja Di fitur ini Ntar, ada customer service Yang bakal ngebantu lu Siapa langsung Nih, terakhir ya, Ko Ada nggak sih tips dari Ko Richard nih Untuk bisnis owner pemula Supaya lebih sukses Bisnisnya lebih berkembang Boleh dong di-share tipsnya, Ko Oke, kita bahas Tips sukses Bangun business online yang bersistem Nah, udah pasti nih Para pelaku business online Yang saat ini baru merintis Baru mungkin Baru punya tim gitu ya Mungkin baru tau nih Uh, ada tools namanya Google Store gitu ya Nah, tentu ya temen-temen ya Kita harus berani mencoba Karena, kalau kita nggak coba Ya, kapan bisanya gitu Kita mau apa Ngurusin semua bisnis sendirian gitu Semua hidup Nah, udah pasti dong Kita pingin semuanya Berjalan dengan sistem Ya, di mana kita nanti ke depannya Pasti bakal punya namanya fleksibilitas Terus kita juga pasti Hidup kita bakal lebih nyaman Ya, nggak fokus sama kerjaan Terus-menerus Nah, karena itu temen-temen Harus berani untuk mencoba Hal baru Karena kan disini Seperti hal baru semua ya Lu cobain sebuah tools Lu mesti rekut super team Dan kadang-kadang nih San Orang-orang udah punya super team nih Nggak berhenti delegasi Karena ngerasa Wah, kalau tim gue nggak bisa kerja nih Gue doang yang bisa gitu Nah, kalau punya master seperti itu Kapan bisa-nya gitu Kapan bisa untuk delegasi Buat apa bangun super team Kalau kita nggak bisa delegasi Tim-tim kita Kedua, sistem Kalau ada sistem Atau nggak sebuah tools Yang bisa memudahkan kita Kenapa nggak dicoba Ya, kenapa kita masih mikir Ah, kayaknya Mahal nih Padahal kalau dihitung-hitung ya Menurut gue Waktu itu lebih berharga Daripada uang, nggak usah Udah pasti ya Waktu kita udah 4 jam Kalau kita nggak punya Namanya percepatan Ujung-ujung kita Barang ketinggalan Kalau kita punya sebuah tools Yang menurut gue Sangat-sangat terjangkau ini Ini bakal ngebantu Semua hal apapun Dalam bisnis kita Nah, salah satunya GoStore Jadi, buat teman-teman Pastikan punya 2 hal ini Pertama, berani mencoba Hal baru Kedua, berani Untuk delegasi Sistem Ya, baik dari super team Ataupun Tools Yang bisa bantu kita Dan buat teman-teman Pastikan pakai kode referral gue Ketika ada start GoStore Oke, semuanya Semoga sharing gue Padahal kali ini bermanfaat Dan tentunya Banyak jalan tanpa peluang Melaju bersama GoJek Sampai jumpa peluang